Surat Al-Ikhlas, Al-Falat, dan Surat Anas adalah tiga buah surat yang terkenal akan keampuhannya. Ketiga surat tersebut kalau digabungkan bisa untuk menghancurkan ilmu pelet aliran hitam. Nah, kali ini kita akan bahas tentang tata cara menggunakan ketiga surat tersebut untuk menghancurkan pelet aliran hitam. Simak video ini sampai selesai. Al-Fatihah Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual Lua 1, Investigasi Supernatural Tanpa Batas. Semoga sehat-sehat selalu. Tidak mudah untuk mengetahui apakah seseorang itu menggunakan ilmu pelet untuk menaklukkan orang lain. Perlu kepekaan spiritual tinggi untuk mengetahui hal tersebut pemirsa. Namun begitu, kita dapat melihat dari ciri-ciri korban yang terkena pelet ini. Ada pun ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sering melamun, yaitu selalu memikirkan seseorang yang meluncurkan ilmu pelet aliran hitam tersebut. Kemudian yang kedua, itu sering marah-marah tidak jelas. Tiba-tiba marah, tiba-tiba marah tanpa alasan yang jelas. Hal ini disebabkan itu karena timbul rasa kangen, rasa ingin ketemu dengan si pemelet tersebut. Kemudian yang ketiga adalah lupa terhadap keluarga. Biasanya orang yang terkena ilmu pelet ini sudah tidak menghiraukan keluarganya lagi. Baik itu istrinya atau suaminya, anaknya ataupun ibunya. Yang ada di pikirannya hanyalah orang yang meluncurkan ilmu pelet tersebut. Kemudian yang keempat, bila lama itu tidak ketemu dengan si pemelet, maka biasanya sering menangis atau meratapi dengan air mata. Kemudian yang kelima, yaitu sering malas beribadah. Orang yang terkena ilmu pelet aliran hitam ini sangat enggan sekali beribadah. Karena sudah terkontaminasi oleh pengirim pelet tersebut di mirsa. Kemudian yang keenam, pada malam hari ketika tidur itu sering mengigau ya. Mengigau atau mungkin mimpi ya, sering mimpi bertemu dengan si pemelet tersebut. Nah, di dalam kacamata ilmu gaib, ilmu pelet itu sebenarnya ada dua versi. Yaitu versi hitam dan versi aliran putih. Perbedaannya yaitu kalau versi putih itu reaksinya lembut dan tidak merusak. Karena ilmu versi putih ini adalah ilmu memohon kepada Allah SWT. Sedangkan aliran hitam itu reaksinya cukup keras dan instan atau cepat ya. Karena hal ini ilmu hitam itu tidak melibatkan Tuhan. Ataupun langsung kita memohon kepada makhluk tersebut. Untuk pelet aliran putih itu seseorang itu harus menggunakannya di jalan yang benar. Sesuai mungkin kaedah-kaedah agama ya. Namun untuk aliran hitam itu justru sebaliknya pemirsa. Yaitu menggunakannya untuk balas dendam. Mungkin memuaskan nafsu. Atau mungkin menguras harta orang lain. Ilmu aliran putih ini, mantranya itu biasanya di dalamnya ada permohonan kepada Allah. Kepada Tuhan. Namun kalau ilmu hitam, permohonan kepada Tuhan di dalam mantra tersebut sama sekali tidak ada. Yang ada adalah permohonan kepada makhluk halus atau produk ilmu. Dalam tradisi ilmu hikmah, cara untuk menghancurkan ilmu pelet aliran hitam ini. Salah satunya ya dengan menggunakan tiga gabungan surat Al-Quran. Ketiga surat ini sering disebut dengan surat tiga pul. Yaitu surat Al-Ikhlas, Al-Falak, dan surat Anas. Adapun caranya itu sangat mudah. Yaitu siapkan air putih secukupnya. Kemudian bacakan dalam air tersebut dengan ketiga surat itu. Masing-masing itu sebanyak tujuh kali. Jadi Al-Ikhlas tujuh kali dulu. Terus kemudian Al-Falak tujuh kali. Lalu Anas tujuh kali terakhir berdoa sesuai keyakinan, sesuai bahasa masing-masing. Lalu setelah itu tiupkan ke dalam air yang dimaksud. Nah mungkin untuk ilmu pelet hitam yang cukup kuat itu suratnya itu masing-masing bisa dibaca sebanyak empat puluh kali. Empat puluh kali, Al-Ikhlas empat puluh kali, Al-Falak empat puluh kali, Anas empat puluh kali. Nah, untuk ritual ini setiap satu kali bacaan itu usahakan tiupkan ke air ya. Jadi contohnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tiupkan dulu. Kemudian dilanjutkan dengan surat Al-Falak. Kemudian selesai, tiupkan. Terus Anas, selesai, tiupkan. Nah seperti itu. Al-Ikhlas itu empat puluh kali dulu atau tujuh kali. Nah itu ditiupkan masing-masing satu kali, satu kali, satu kali, sampai empat puluh kali. Kemudian Al-Falak juga satu kali, dua kali, tiupkan terus. Seperti itu. Sampai dengan surat Anas. Kemudian yang terakhir adalah berdoa. Insya Allah, pemirsa sekalian, dengan cara seperti ini dan dengan keyakinan penuh ya, ilmu pelet aliran hitam itu akan hilang ataupun akan binasa dengan izin Allah. Ketiga surat tersebut bisa diamalkan ya, sebagai pelindung dari ilmu-ilmu aliran hitam. Caranya yaitu bisa diamalkan kapan saja semampunya. Misalkan mungkin selesai sholat lima waktu diamalkan. Terus kemudian satu minggu sekali juga boleh. Setiap malam Jumat atau malam apa. Terus kalau nggak mampu juga satu bulan sekali juga boleh. Kalau saya, itu biasanya ya, biasanya selesai sholat lima waktu itu saya mengamalkan itu. Terutama surat Al-Ikhlas itu biasanya saya mengamalkan selesai sholat. Seperti itu. Nah, semoga bermanfaat. Demikian sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.